bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum tulur-tulur semuanya gimana kabarnya semoga selalu sehat dan tetap semangat bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrahmanirrahim allahumma salli ala saini dina muhammad wa ala saini dina muhammad gimana tulur kabarnya cuacanya gimana apakah setiap hari turun hujan sekarang disini di kediri juga lagi mendung dari tadi pagi mendung oke tulur ini ceritanya akhirnya saya cas saya cas ini saya mau coba buat nyalakan gensetnya kemarin kan aginya ngedrop habis kita cas semoga aginya masih mampu nanti misalkan aginya ngedrop gak mampu ya kita belikan yang baru atau kita ambilkan stok agi kita yang ada masakil monggo sampun ini tadi sudah kita cas sambun matikan monggo tulur gensetnya perkins generatornya marelli itali 27 kva ini dijual tanpa trailer jadi ini bukan trailernya ini cuma buat mindahkan yang kemarin dari mobil kita turunkan terus kita buat mindahkan kesini sementara memang masih kita pakai belum kita turunkan tapi kalau dulu misalkan mau beli sekalian trailernya bisa kita bikinkan untuk trailernya yang ini himoinsa ini juga kita proses bikinkan trailer oke kita intip proses pembuatan trailer untuk himoinsa ini kita buatkan yang press body jadi sasisnya nanti bisa press bisa ramping bisa rapi oke on proses kita siapkan ini rodanya lumayan masih bagus kita lepas oke jangan keliru mas plusnya yang mana itu yang plusnya mas oke kita spill lagi ini mumpung pagi walaupun agak mendung ini mesinnya Perkins generatornya Marely ini 27 KVA gimana mas masih proses oke ditunggu mas akil sambun mas akil oke kita coba kita start bismillahirrohmanirrohim gak kuat ya kencangkan mas kita coba lagi kencangkan mas sambun kita coba bismillah ini telur ternyata akinya sudah sudah sewak ternyata akinya sudah tidak mampu sudah ngedrop sudah tidak bisa buat start engine tidak bisa buat menghidupkan mesin kita ganti ya mas ini nanti mungkin bisa kita tete kita tete ke bakul aki penjual aki kita tete dengan aki yang baru mungkin ya mas ya oke ini kita pasangkan dengan aki ini monggo dulu nge 27 kva marelli itali engine perkins joss gandos ini dulu akinya baru nge aki baru buat genset open ini sekarang kita buat genset yang ini nge yang ini nanti bisa kita tete kan kita pasang dulu nge aki nya kita pasang jadi sewaktu waktu ada customer mau cek unit tinggal cek yang ini himo insa persiapan kita bikinkan trailer ini masih proses ini mau kita tarik dulu mau kita direct dulu nanti kita buat ngemal untuk dudukan atau titik lubang untuk sasisnya ini masih proses yo mase bismillah roham oke oke sudah an ke sudah an oke ke cantal dulu oke mantap ya tanpa asap joss oke selamat menikmati selamat menikmati buat job hajatan yang versi 27 kva saya rasa sangat mumpuni banget kita aja pake yang 13 kva aja sudah bisa untuk satu sayap son gantung buat tembakan dalam dan buat kontrol panggung dengan 13 kva yang ini yang biasa kita pake untuk all job jadi semua job kita ya pake ini selama ini ini juga kita jual kita tawarkan buat dulur-dulur kenapa mas dijual dulu kok ditanya kok gak dijual ya karena dulu kan kita masih punya ini gitu loh tulur intinya nah ini sekarang genset kita kan sudah bertambah 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 insyaallah ini juga akan ada lagi yang masuk jadi ya biar muter dulur modalnya lah itu loh intinya seperti itu jadi biar berputar modalnya toh juga di BSK itu memang untuk rental itu sebenarnya tidak fokus fokusnya adalah di toko BSK audio jadi rental itu kalaupun ada alhamdulillah kalau pun tidak ya enggak jadi masalah kira-kira seperti itu ini sebenarnya mau buat jimatnya dulu karena kita sudah sangat kemistri sekali dengan genset ini alhamdulillah kita buat job macem-macem silahkan ditengok kita sudah upload beberapa kali job kita pakai genset ini silahkan dulur-dulur simak pasti nanti pakai genset yang ini kalau ini baru sekali kita coba buat hajatan son gantung alhamdulillah lancar mas sampun mas matikan mas alhamdulillah akhirnya oke ya mas ya oke alhamdulillah matikan mas oke alhamdulillah bismillah on process pembuatan trailer ini untuk genset di Moinsa 13 KVA alhamdulillah ini sudah berapa persen ya mungkin 40 persen ya dari pengerjaan total tapi gini nanti kita mal di gensetnya untuk penentuan titik lubang baut untuk sasis last pull last pull dulu last pull luar dalam ini bagian dalam kita last juga ini tidak boleh sembrono kalau buat geretan seperti ini tidak boleh sembrono ini fatal sekali harus benar-benar kuat ini harus benar-benar kuat ya laslasannya kalau bisa memang luar dalam seperti itu karena yang ditarik itu barang berat dan resikonya tinggi kalau sampai copot atau patah di laslasan jadi kalau petelnya ini atau gantelannya ini lepas ini resikonya tinggi jadi harus benar-benar kuat ini nanti masih ada tambahan lagi disini masih ada tambahan lagi tambahan lagi jadi harus benar-benar kuat per daunnya kita bersihkan ya mas nanti kita gosok semuanya biar bersih nanti bisa kita cat selanjutnya jadi kita bersihkan nah ini kan sangat kotor sekali karat-karat kita bersihkan mas pakai gerinda aja mas cepat mas oke ini persiapan ini persiapan gardan ini 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 bannya masih bagus mantap ini cocok nanti ini dengan himu insa ini kita gosok mas kita bersihkan nanti kita cat ulang biar kecelong masih oke kita turunkan ini kita balik posisinya yang area panel di belakang sana oke kita panggungnya oke dipaskan dulu setelah ini nanti kita tandai kita coret langsung kita pasang kanal yang arah ke sini jadi nanti kita paskan dengan sasis karena sasisnya untuk himu insa ini kan modelnya dia melintang seperti ini bukan secara umum jenset kan sasisnya seperti ini ya beda konstruksi saja oke sudah kita tandai sudah kita tandai kita naikkan lagi ngopi ngopi makan gorengan naikkan naikkan mas mas tarik mas sudah kita tandai langsung kita pasang oke sip masih oke sip langsung kita las mas perdaunnya sudah dibersihkan nanti setelah ini bisa dicat mantap ini oke joss gandos sip melayani service per mas mas ini ada kendala per cari kita amblus mas gimana kalau kita tambah mas pernya mas ini telur jadi kita punya kendala ya memang untuk nyuceri ini kelemahnya di pernya pernya ini harusnya memang kita tambah biar mampu buat beban yang berat ya memang itu ya jadi harus kita modif kita tambah mungkin tambah satu atau dua lempeng atau dua batang per jadi biar bisa kuat mungkin nanti mau kita oprek ya